Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Baiklah anak-anak, hari ini kita masih masukin tema berapa? Yaitu Kita sudah masukin subtema Tiga Yaitu Dan hari ini kita masukin pembelajaran tiga Nah kita akan belajar tentang karakteristik individu Nah apa sih karakteristik individu? Pertama-tama saya akan jelaskan disini Karakteristik individu Karakter sendiri itu apa? Karakter adalah karakter atau gaya hidup serta nilai-nilai yang berkembang Dan mudah diperhatikan Jadi karakter itu kita sebagai Misalnya kita yang melihat seseorang itu Kita bisa memperhatikan karakter seseorang itu dari apa yang kita lihat Jadi misalnya karakter siapa? Reva dengan karakter ragil jelas itu sangat berbeda Sekalipun kembar pun terlahir dalam kondisi kembar itu pun pasti memiliki karakter yang berbeda Intinya kita itu terlahir memang berbeda Nah disini ditunjukkan dari karakter Nah dari individu sendiri itu apa? Individu adalah yaitu diri kita sendiri Dari manu-manusia Individu itu berarti intinya kita sendiri atau diri kita sebagai manu-manusia Nah karakter individu di masyarakat Indonesia itu plural ya Apa plural itu? Ba? Banyak atau bermacam? Macam Atau majemuk Lebih dari? Satu Jadi kita ini di Indonesia itu dikenal karena keragaman kita Terutama dalam karakteristik individu Nah itu ditunjukkan berupa fisik, kegemaran, usia, agama, dan suku Pertama dari segi fisik Nah segi fisik apa yang sangat nampak di diri kita? Apa? Perbedaan warna? Kulit Kulit Ada yang berwarna cerah, ada yang berwarna gelap Itu jelas menunjukkan bahwa kita itu berbeda Contoh kecil aja di dalam kelas kita Tidak semua anak yang berkulit cerah kan? Iya Nah itu menunjukkan bahwa kita itu memiliki fisik yang ber? Berbeda Berbeda Oke selanjutnya yang kedua kegemaran Coba saya tanya kegemarannya Diana Diana setiap hari apa yang suka atau sangat kamu suka lakukan? Membaca Sedangkan Holila Oke Holila apa yang sering kamu lakukan setiap hari? Menulis Menulis Nah disini nampak sudah perbedaan ya di kegemaran Apa namanya? Diana suka membaca Berarti dia punya referensi buku yang dibaca itu banyak Sedangkan Holila disini dia suka menulis Beda apa sama itu? Beda Tapi dengan perbedaan itu bisa berteman kan kalian? Bisa Nah jadi perbedaan itu disini tidak menjadikan kita itu terpecah Tapi saling melengkapi Selanjutnya usia Perbedaan usia Usia disini pasti usia kalian tidak sama kan dalam satu kelas? Iya Ada yang berusia 11 tahun Siapa yang 11 tahun? Nah Ada yang usia 12 tahun? Iya dua anak Disini beda enggak usianya? Beda Beda Tapi kita dalam satu kelas untuk saling melengkapi Hidup Rukun Selanjutnya yang keempat Agama Nah ini pernah saya jelaskan sebelumnya Bahwa agama itu juga merupakan dari perbedaan yang ada di Indonesia Indonesia Salah satunya disini dalam kelas kita Salah satu teman kita yaitu Dewi Beragama Hindu Mayoritas dalam kelas ini beragama Islam Bisa enggak kita hidup Rukun? Bisa Bisa Itu bukti bahwa kita itu saling melengkapi Tidak menjadikan perbedaan itu sesuatu masalah Yang keempat Eh yang kelima terakhir Suku Sudah pernah saya jelaskan juga sebelumnya Bahwa suku itu juga tidak boleh menjadikan kita itu terpecah belah Disini di kelas kita contohnya Ada yang berasal dari atau bersuku Madura Dan mayoritas bersuku Jawa Saling melengkapi atau bermusuhan? Saling melengkapi Nah perbedaan karakteristik-karakteristik tersebut melalui fisik, kegemaran, usia, agama, dan suku Mestinya menjadikan kita itu makin erat untuk bersatu atau berteman Berteman Nah disini kalau kita ini saling melengkapi Terdapat beberapa manfaat Salah satunya menghargai karakteristik setiap individu Nah disini jelas satu kelas ini enggak mungkin lah semuanya penyabar Disini yang saya tahu yang bersifat penyabar yaitu Reva Dan yang mudah Yang mudah marah siapa ada yang tahu? Siapa? Iya Rini Siapa lagi? Oh Lila Tapi meskipun kita berbeda karakter disini Kita saling melengkapi Yang sabar mengingatkan yang mudah marah Misalnya contohnya gini Rini marah-marah sama temannya Karena temannya melakukan sesuatu yang salah Padahal sebenarnya disampaikan dengan cara baik-baik kan bisa ya? Iya Nah karena Rini mungkin lupa diingatkan sama temannya yang sabar Eh Rini tidak boleh marah-marah Sebaiknya kita berkata secara santun Tidak boleh pakai emosi Coba deh kita ingatkan teman kita dengan cara baik Baik Oke yang kedua Belajar bersosialisasi Nah dari karakter ini Ada kan anak yang pendiam Ada pendiam itu biasanya Kalau tidak dicolek itu tidak akan bicara Kalau tidak diajak ngomong pasti tidak akan bicara Nah disitu Biasanya kalau anak yang karakteristiknya itu pendiam atau kaku itu Susah bersosialisasi Nah jika kalian berkarakteristik seperti itu Cobalah dirubah Kalau aku diam Aku tidak bisa bersosialisasi Aku tidak bisa mengenal temanku Pasti aku tidak akan memiliki teman Nah nanti Kan ini kan teman kalian sudah lama ya Pasti sudah kenal lah Tapi kalau nanti sudah lulus SD kelas 6 Kalian mau masuki ke jenjang SMP Jelas teman kalian Berbeda Berbeda atau baru semua Kemudian cari teman lagi Nanti lama-lama teman kita menjadi banyak Ketika kita mendapatkan Membutuhkan bantuan Kalau teman kita banyak Pasti teman kita itu bisa mengerti Misalnya kamu lagi bersedih Teman tersebut Mau menghibur Misalnya kita sakit ya Ada teman kita yang mau datang Untuk melihat kita atau menjenguk kita Bukan kita berharap Tapi disitu nampak bahwa kita bisa bersosialisasi Berarti apa intinya bersosialisasi itu Mau mengenal dengan lingkungan Sekitar Salah satunya teman Baru Selanjutnya yang ketiga Belajar toleransi Belajar toleransi Kalian masih ingat gak pelajaran sebelumnya Toleransi itu apa Menghargai orang Orang lain Salah satunya Misalnya kita dalam Dalam posisi Musyawarah Nah Dalam musyawarah itu jelas Ketika memilih Misalnya musyawarah dalam memilih ketua kelas Ada sebagian yang memilih Teman kalian Yaitu Diana Ada lagi yang memilih Sebagian lagi Holila Disitu pasti kan Kalau kita memilih Pasti kita punya alasan Nah Alasan kita merasa Kita tahu dasarnya Saya memilih Diana Karena Diana tegas Misalnya seperti itu Saya memilih Holila Kenapa? Karena Holila itu Sabar Misalnya seperti itu Itu dengan alasan-alasan itu Biasanya Memancing emosi kita Kalau Kita tidak Misalnya apa yang kita pilih Tidak Apa? Tidak terpilih Akhirnya apa? Tidak bisa Yang aku pilih harus menang Nah Disitu kita butuhkan Sikap tolek Toleransi Menghargai pendapat Pendapat orang lain Oke Selanjutnya Yaitu saling melengkapi Manfaat selanjutnya Yaitu saling melengkapi Coba gini Pernah enggak kalian bawa bekal? Tidak pernah Nah Bekal yang kalian bawa sama enggak? Misalnya antara Dewi sama Safaira Dewi biasanya suka membawa Bekal dengan menu apa? Dengan ikan apa? Ikan Ayam ya Kemudian Safaira suka apa? Sayuran Beda apa sama? Beda Beda apa sama? Beda Sedangkan disini Safaira dalam hatinya gini mikir Aku pengen juga ya Ayam yang dibawa sama Dewi Di pikiran Dewi Atau di dalam pikiran Dewi Berpikir juga Kayaknya Sayuran yang dibawa sama Safaira Itu juga seger deh Aku juga pengen mencoba Sedangkan keduanya tidak Membawa Misalnya Dewi tidak membawa sayuran Sedangkan Safaira tidak membawa Lauk ayam goreng tersebut Apa yang harus kalian lakukan? Membagi ikan Membaginya Apa? Satu potong ikan ayam Ayam gorengnya tadi Dibelah menjadi Dua Separunya diberikan sama Safaira Separunya lagi dimakan Sendiri oleh Dewi Dewi Nah karena Dewi juga ingin sayuran yang dibawa oleh Safaira Maka Safaira juga berkeinginan Aku juga pengen membagi sayuran yang aku bawa ini Biar Dewi juga sama-sama merasakan Jadi sayurannya juga dibagi menjadi Dua Itu juga merupakan contoh Bahwa kalian telah bersikap apa? Saling melengkapi Saling melengkapi Yang terakhir yaitu Hidup rukun dalam masyarakat Dalam masyarakat berarti hanya di lingkungan sekolah ini? Tidak Tidak Di lingkungan sekolah dengan Apa? Lingkungan sekitar sekolah Misalnya juga di rumah dengan tetangga kita Jadi intinya hidup rukun dalam masyarakat itu Jadi kita tidak hanya rukun dalam lingkungan kita sendiri Misalnya di rumah Kita dalam satu rumah Sama ayah, sama ibu, sama kakak, sama adik Kita rukun Tapi sama tetangga Kita tidak mau saling bertegur sapa Ah saya tidak mau menyapa dia Karena dia juga tidak mau menyapa saya Itu artinya kita belum berharapkan Hidup rukun dalam masyarakat Sekalipun tetangga kamu belum menyapa kamu duluan Kita yang mestinya menyapa lebih dulu Karena apa yang pertama yang bisa kita dapatkan? Kita juga dapat pahala Hati kita juga tenang Misalnya seperti ini Riko bertetangga dengan Adam Kemudian Riko pernah berselisih paham sama Adam Adam tidak mau menyapa dulu Riko juga tidak mau menyapa dulu Apa yang terjadi kalau seperti itu? Bertengkar Atau peran dingin ya Tidak saling sapa Kira-kira enak enak enggak dirasakan seperti itu? Tidak enak Tidak enak Misalnya Adam tidak mau menyapa duluan Riko yang mengalah untuk menyapa duluan Terlebih dahulu Ingat ya Mengalah belum berarti kalah Justru mengalah itu biasa sebenarnya pemenang yang sejati Jangan mau gini Saya tidak maulah memulai duluan Nanti saya dikira kalah Tidak boleh Itu sebenarnya malah pengecut Justru kalau kita mau memulai duluan Mau mengalah Mau memulai duluan untuk menyapa Itu pemenang sejati Karena apa? Mampu mengalahkan ego Ego dari dalam dirinya sendiri Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada Baiklah anak-anak Kita dari pelajaran kita hari ini Intinya kita ini belajar hidup Rukun Saya akhiri pertemuan kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh